Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Lifetech di video kali ini saya akan berbagi tentang stepper motor jadi saya punya stepper motor NEMA 17 disini dan ini tipenya bipolar ya teman-teman nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu stepper motor ini biasa digunakan di mesin CNC supaya bisa menciptakan atau menghasilkan posisi yang presisi ya teman-teman ya posisi misalnya kita memotong sesuatu menggunakan mesin CNC dia akan lebih akurat dibandingkan kalau kita pakai motor DC atau servo ya teman-teman ya itu kurang akurat hasilnya maka untuk positioning yang paling bagus adalah menggunakan stepper motor oke nah jadi di dalam stepper motor ini di dalamnya isinya ada coil ya teman-teman ya jadi ada dua buah coil atau kemaran seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau digambarkan mungkin kurang lebih seperti ini kemudian nah jadi coil ini nanti akan dialiri listrik ya disini ya teman-teman ya diberikan tegangan secara bergantian dan secara bolak-balik atau bertukar nanti disini plus sini min atau sini min sini plus bergantian oke sehingga menghasilkan medan magnet yang akan memutar magnet di tengahnya oke yang akan memutar magnet di tengahnya sehingga sampai di posisi tertentu dan bergantian ini yang dikasih diberikan arus listrik sehingga menciptakan medan magnet lagi dan dia akan berputar lagi begitu seterusnya secara bergantian oke nah kita tidak bisa menggunakan saklar ataupun secara manual ya teman-teman ya disinilah kita memerlukan yang namanya microcontroller oke kita akan kontrol itu menggunakan arduino ya teman-teman ya saya punya arduino lano nanti dan dibantu dengan driver motor disini saya akan coba demonstrasikan menggunakan ini L298N ini sebenarnya ini lebih cocok untuk motor DC ya teman-teman ya ini cuman bisa juga kita gunakan untuk stepper motor untuk project yang sederhana mungkin bisa tapi kalau untuk arus yang terlalu besar untuk gerakan yang terlalu banyak saya tidak sarankan menggunakan ini oke kita akan coba lihat seperti apa rangkaiannya teman-teman nah rangkaiannya seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk arduino yang saya pakai arduino nano oke ini untuk driver motornya di bagian powernya kita akan pakai power 12V disini yang paling kiri ini yang paling kiri kita akan colokkan di positif 12V oke kemudian yang ini yang tengah kita akan colokkan ke ground oke dan dihubungkan juga ke ground arduino oke jadi ini ground yang tengah selain kita hubungkan disini juga dihubungkan disini oke jadi ada dua posisi ya teman-teman ya ground dari power supply dan ground arduino oke kemudian di sebelah sini ada jumper untuk enable-nya kanan-kiri jadi tidak dipakai tapi dipasang ya jumpernya ya teman-teman ya jadi kita tidak colok ke arduino tapi dia dipasang jumpernya di angkaan kiri kemudian untuk pin yang tengah ini yang 4 pin tengah masing-masing secara berurutan akan dicolokkan di 11,10,8 9,8 oke secara berurutan ini oke dan untuk bagian motornya kita akan pakai untuk stepper motornya 4-4 nih ya teman-teman ya jadi biasanya kan kalau di DC motor kita pakai ini untuk motor pertama ini motor kedua tapi disini untuk satu stepper saja dia oke untuk mengontrol satu buah stepper saja oke jadi kalau mau pakai dua stepper kita harus punya dua ini L298 oke oke nah secara berurutan dari yang paling kiri atas ini akan dicolokkan di bagian sini kemudian ini yang kedua ketiga keempat oke jadi ada 4 kabel nanti dari stepper motornya tuh nah kita langsung lihat di bagian codingnya ya teman-teman ya ini cukup seperti ini saja untuk skema awalnya oke kita cek codingnya seperti apa di bagian coding kita tidak coding dari awal tapi kita akan lihat di bagian example disini Arduino sudah ada menyediakan satu buah ini ya library namanya stepper nah ini teman-teman stepper kita akan coba pakai yang stepper one revolution ini untuk testing oke untuk stepper motor ini ya putaran stepper motornya oke nah kita langsung aja di sini ada penulisnya ini ya oke kan nah ini library-nya stepper oke nah stepper yang kita pakai ini yang saya pakai itu 200 step ya teman-teman ya ini stepnya nih per revolution jadi untuk melakukan satu putaran penuh dia memerlukan 200 step oke kemudian nah di bagian sini ada mendeklarasikan untuk objeknya namanya my stepper kita boleh ganti yang di namanya asalkan disesuaikan nanti ya di bawah ya kalau di sini kita sudah buat namanya my stepper di bawah juga harus my stepper oke nah untuk parameter di dalamnya ini ada step per revolutionnya yaitu 200 bisa saja langsung tulis 200 ya di sini kemudian ini pin yang kita pakai tadi 8, 9, 10, 11 oke ini secara berurutan 8, 9, 10, 11 yang sudah ada di skema tadi ya teman-teman ya nah kemudian yang kita set up pertama kali di function set up adalah speednya 600 artinya 60 artinya 60 RPM ya dia bisa melakukan 60 rotasi per menit jadi dalam 1 menit dengan speednya 60 dalam 1 menit berarti sudah 60 putaran ya teman-teman ya oke jamu dia ini serial nanti di serial ada print clockwise dan counter clockwise oke untuk melihat saja dia putarannya searah atau berlawanan jam yang sedang dilakukan ya teman-teman ya nah bagian sini my stepper dot step jadi untuk menggerakkan stepper motornya kita pakai funksion step di sini dan dituliskan berapa step yang ingin kita lakukan ini kan kita langsung langsungkan steps per revolution kalau dalam librarynya ya maka dia akan bergerak satu putaran karena step per revolution tadi kan 200 ya ini di atas nih kita udah set 200 jadi kalau kita tulis gini parameternya atau argumentnya maka dia akan melakukan 200 step 200 step berarti satu putaran begitu ya teman-teman ya nah ngomong-ngomong ini yang saya pakai adalah stepper yang satu stepnya 1,8 derajat jadi kalau 200 step dia 360 derajat oke satu putaran ya satu putaran penuh kan 360 derajat nah setelah berputar satu putaran penuh dia akan delay 500 milisek atau setengah detik setengah detik saja oke dan dia akan print counterclockwise berarti berbalik arah dia dikasih tanda negatif saja di depannya ya teman-teman ya jadi ini nilainya negatif 200 artinya dia akan berputar berbalik arah jadi tanda negatif disini gunanya untuk membalikkan arah steppernya putarannya ya teman-teman ya kemudian delay lagi setengah detik disini atau 500 milisek nah seperti itu kira-kira library yang ada di arduino nya oke mungkin kita akan buat lebih menarik nanti ya teman-teman ya oke mungkin kita akan tambahkan potensio sedikit satu atau dua potensio untuk mengatur step dan speednya oke tapi mungkin untuk di video depan oke nah sekarang kita coba upload ya teman-teman ya seperti apa nanti hasilnya nah dan uploading teman-teman sekarang saya akan colokkan power supply nya yang 12 phone tadi oke nah perhatikan teman-teman putarannya sudah bekerja ya teman-teman ya perhatikan speednya kira-kira seperti ini karena dia akan mencapai 60 putaran dalam 1 menit berarti logikanya dalam 1 detik dia menempuh 1 ini ya teman-teman ya rotasi ya dalam 1 detik dia menempuh 1 rotasi cuma tadi ada kita delay 500 milisecond kan jadi mungkin untuk ruak putaran bolak-balik tambah 1 detik total 3 detik di dalam 3 detik dia sudah melakukan ruakan putaran bolak-balik ya karena kita ada delay 1 detik dari setengah detiknya searah jarum jam setengah detik lagi perlawanan arah jarum jam oke itu saya pasangkan panah di atasnya supaya enak kita melihatnya nah coba kita ganti speednya ya teman-teman ya coba kita naikkan speednya menjadi 100 katakanlah 100 nah ini kalau dia bergerak dengan kelajuan 100 rpm ya teman-teman ya artinya dalam 1 menit dia bisa 100 putaran gitu kita ganti lagi kita perlambat saja ya teman-teman ya kita perlambat misalnya 30 30 kita lihat nah ini 30 teman-teman ini saya angkat supaya tidak terjadi getaran di meja ya saya angkat berarti kan teman-teman oke kalau mau setengah putaran gimana kita bisa ganti ini jadi 100 kita bisa ganti ini jadi 100 baliknya juga 100 misalnya coba kita upload nah putarannya setengah ya tonton ya tuh hanya setengah putaran saja bolak-balik setengah putaran oke jadi kita bisa atur mau sejauh apa dia melangkah atau stepnya berapa jauh yang jelas 200 step itu satu putaran dan speednya mau seberapa besar bisa menggunakan driver ini library yang sudah ada di dalamnya nah ini kalau saya pegang ini panas ya teman-teman ya LN L298 ini panas sekali ya jadi sebenarnya ini kurang cocok ya karena arus yang ditarik untuk stepper motornya cukup besar disini oke jadi saya sebenarnya kurang menyarankan ini menggunakan driver motor ini cuman untuk demonstrasi boleh lah ya untuk melihat kerja atau mengenal untuk awal permulaan mengenal stepper motor tidak masalah oke nah di video selanjutnya saya akan coba menggunakan driver yang lebih cocok ini ini adalah TB 6600 oke nanti kita akan bahas sedikit tentang ini kita lihat cara kerjanya seperti apa ya teman-teman ya nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati